Tunjangan fungsional guru agama sekota Jambi macet. Meski telah hampir memasuki pertengahan tahun 2016, namun proses pencairan pada tahun 2015 lalu belum sepenuhnya terrealisasi. Dari informasi sejumlah guru agama kota Jambi, belum ada kejelasan pencairan tunjangan fungsional guru agama khususnya pada bulan Desember tersebut. Hal ini dibenarkan kemena kota Jambi yang menyebutkan ada 741 guru agama yang belum terima pencairan tunjangan pada bulan Desember 2015. Untuk tunjangan fungsional 741 guru agama sekota Jambi ini, pada bulan Desember itu saja angkanya mencapai Rp186.250.000. Nur Hayati yang pada saat itu menjadi bendahara di Kementerian Agama Kota Jambi menjelaskan pada saat memasuki berkas ada enam orang yang bermasalah, sehingga 741 berkas lainnya terpaksa terkena imbasnya. Namun Nur Hayati mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemerintah pusat belum juga mencairkan tunjangan tersebut. Nur Hayati meyakini tunjangan tidak akan hilang dan akan kembali diajukan pada tahun ini. Pihaknya memprediksi tunjangan akan dicairkan pada bulan Juni atau Juli mendatang. Pas batas waktu terakhir itu sudah masuk semua, tapi kenapa kalau tidak keluar itu saya juga tidak tahu, padahal berkas itu sudah masuk semua batas waktu sampai jam 12 malam itu. Namun begitu tidak akan hilang, tunjangan itu akan dimintakan lagi di tahun ini setelah kita mengajukan yang Januari sampai Maret, mungkin Januari sampai Maret, Bapakulia akan dicairkan lagi yang satu bulan. Terima kasih telah menonton!